Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung Kejaksaan Negeri Tulung Agung memusnahkan ribuan barang bukti yang telah dihimpun dari 360 perkara pada Jumat 9 Desember 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung, Ahmad Mukhlis mengatakan, dari 360 perkara tersebut merupakan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari periode Januari hingga Desember 2022. Ada pun rincian barang bukti yang berhasil dimusnahkan adalah narkotika sabu-sabu seberat 283,997 gram dari 41 perkara, Double L 116.553 dari 33 perkara, Ganja seberat 330,392 gram, dan 190 botol minuman keras dari 22 perkara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, di blender, serta dihancurkan dengan tridum roller atau sepur tumbuh. Ahmad Mukhlis menambahkan, untuk barang bukti tindak pidana yang merugikan negara berupa aset dan uang hasil tilang akan dikembalikan ke negara. Terus misalnya eksekusi uang-uang rampasan, hasil judi, dan sebagainya, itu masuk ke negara. Misalnya ada judi tadi kan, misalnya ada alat bukti judi kita musnahkan, masuk uangnya ikut dimusnahkan. Tentunya kan tidak, kita masuk ke negara. Misalnya ada BBBB yang masih bisa ada di ekonomi, juga kita lelang sesuai dengan peraturan, kita masuk ke negara. Disinggung mengenai upaya preventif, yang dilakukan korps baju coklat tersebut, Ahmad Mukhlis menjelaskan, bahwa peran media dalam memberitakan kejadian perkara, juga dapat menekan angka kriminalitas di Tulungagung. Kita bersama-sama dengan media, Tentunya juga media ini kalau memberitakan yang ngeri-ngeri, yang seram-seram, mereka memang takut juga. Itu tentunya peran, kalau menurut saya peran media juga lebih besar. Dari Tulungagung, Anggi Septian melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.